Halo para pemirsa siap VBisnews, jumpa lagi dengan saya Fanya Jody dalam acara VBisnews Trending Topics. Berita-berita dari dalam negeri. PT Bank Tabungan Negara TBK akan menerbitkan obligasi senilai 500 miliar rupiah. Dana ini akan digunakan untuk menuhi kebutuhan pendanaan dalam menunjang kinerja perseroan. Sebelumnya, manajemen BBTN pernah menyebutkan akan menerbitkan obligasi senilai 4 triliun rupiah pada semester satu tahun ini. Hasil penerbitan obligasi untuk menuhi kebutuhan modal dan refinancing. PT Telekomunikasi Indonesia TBK suntikan dana segar sebesar 50 miliar rupiah ke salah satu anak usaha yang baru dibentuk, yakni PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia yang akan diplot sebagai holding dari operasi bisnis infrastruktur milik TLKM. Di samping itu, TLKM juga catatkan pertumbuhan pendapatan 2013 sebesar 7,5 persen ke angka Rp82,9 triliun rupiah. Tahap akhir proyek Green Office Park 6 di BSD City akhirnya diresmikan oleh grup Sinar Maslen. Proyek Green Office Park 6 ini merupakan proyek perkantoran yang ramah lingkungan. Salah satunya dilakukan dengan mempraktikan daun ulang limba dan sampah yang dimulai pada kuartal 3 tahun 2013 dan diharapkan rampung terdapat beroperasi pada kuartal keempat 2014. Bank Indonesia kembali mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada level 7,5 persen dalam rapat Dewan Gubernur yang digelar Kamis kemarin dengan suku bunga deposit facility dan lending facility tetap, masing-masing 5,75 persen dan 7,5 persen. Penambang timah yang listing di bursa PT Timah TBK berencana untuk membagikan dividen sebesar 30 persen dari laba bersih tahun 2013. Sayangnya angka tersebut belum pasti karena masih menantikan persetujuan dari rapat umum pemegang saham yang akan digelar pada tanggal 25 Maret mendatang. Berita-berita luar negeri Perusahaan pertukaran Bitcoin Jepang, Maut Gox, telah memenangkan perlindungan kebangkrutan sementara di Amerika Serikat. Hal ini diketahui setelah seorang hakim di Dallas, Amerika Serikat, sudah sepakat untuk melindungi aset milik Maut Gox dan menghentikan dua tuntutan hukum di Amerika Serikat dalam waktu sementara. Meskipun begitu, Maut Gox masih akan menjalani proses kepailitan di Jepang. Bank Credit Suisse memperkirakan dalam tujuh tahun ke depan warga Cina akan melakukan investasi sekitar 44 miliar dolar Australia di sektor real estate Australia. Selain itu, Birostasi Siki Australia juga memprediksi akan ada kenaikan investasi properti pemukiman oleh warga Cina dengan nilai lebih dari 5 miliar dolar Australia per tahun. iPhone 5 diklaim sebagai smartphone yang memiliki penjualan sangat baik dibandingkan smartphone Apple lainnya dengan pertumbuhan 0,5% setiap pekannya sejak diluncurkan tanggal 30 Desember 2013 kemarin. Bahkan saat ini iPhone 5S dikabarkan memiliki market share hampir mencapai 20% atau lebih tepatnya adalah 19,3% dari seluruh penjualan perangkat smartphone milik Apple. Terkait popularitas Apple saat ini, CEO Blackberry John Chen berikan komentar cukup keras yang mengatakan bahwa pengguna iPhone betutan Apple itu adalah wallhuggers yang mengindikasikan sebutan bagi orang yang selalu mencari colokan listrik di tempat-tempat umum untuk mengisi ulang daya baterai. Berita terakhir, Bank for International Settlements merilis jumlah utang secara global tercatat melonjak hingga mencapai 100 triliun USD. Terdapat meningkatan utang pemerintah global senilai 30 triliun USD dari 70 triliun USD atau lebih dari 40% yang terjadi antara rentang waktu pertengahan 2007 hingga 2013. Negara yang memberikan kontribusi terbesar masih dipimpin oleh Jepang yang menyumbang 14,3% dan telah bertambah dari kuartal sebelumnya yang hanya menyumbang 13%. Demikian Fibis News Trending Topics edisi kali ini, saya Fanya Jody dari Nenis Pavilion Central Park Mall Jakarta Barat, sampai jumpa di edisi berikutnya dan salam Fibis! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.